Intro Bapak Tewusunga Selatan yang diwakil asisten perekonomian pembangunan set dahul sungai selatan SOS Mirifani, buka secara resmi kegiatan fasilitasi pengelolaan ijin usaha industri Kegiatan fasilitasi pengelolaan ijin usaha industri ini Diselenggarakan oleh Disnager Kop Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang menang pada hari ini pada Rabu 8 September 2021 Dilakukan sosialisasi perizinan berusaha berbasis resiko Bagi pelaku usaha industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Di Gedung Pramuka, Kandangan Kepala Disnager Kop Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Andrew Merton, mengatakan Sosialisasi ini dilaksanakan kepada memberikan pengelolaan Konten teknis perizinan berusaha berbasis resiko Sehingga dapat memberikan kemudian bagi pelaku usaha industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada kesempatan ini, asisten perekonomian pembangunan set dahul sungai selatan SOS Mirifani juga berpesan Agar para pelaku usaha untuk dapat terus fokus dan serius menjalankan usahanya Serta juga untuk terus berinovasi dalam pemasaran dan juga promosi Yang meningkatkan hasil usahanya Baik, kami dari Dinas Tenaga Kerja Komerasi UKM dan Presiden Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada kesempatan hari ini melaksanakan sosialisasi ya Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Selama dua hari, hari ini dan besok Ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan kemudahan-kemudahan perizinan Karena selama ini proses perizinan bagi pelaku usaha itu terasa berat Terasa ada birokratisasi yang panjang, yang lama Nah dengan pelatihan ini, dengan sosialisasi pelatihan ini itu kita pangkas Kita berkomitmen untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pelaku usaha Salah satu yaitu dengan di sosialisasi aplikasi yang baru yaitu aplikasi OSS yang terbaru ini Dimana nanti pelaku usaha bisa melalui rumah saja Untuk mendapatkan proses perizinannya NIB ya, nomor izin berusahanya Itu bisa melalui di rumah saja Nanti keluar sertifikatnya juga bisa tinggal cetak mereka masing-masing di rumah Jadi tidak perlu lagi mereka harus ke SKPD Teknis, kemudian ke binas perizinan terpadu Kita perlu lagi bolak-bolik, tidak perlu gitu Jadi ini memangkas tenaga, memangkas biaya, memangkas waktu gitu ya Tapi karena ini adalah aplikasi yang terpusat di pusat Yang terus diperbarui gitu ya Makanya perlu selesai di sosialisasi seperti ini Nantinya menurut informasi dari pusat Perizinan-perizinan yang terkait dengan penusaha ini Seperti PIRT untuk standar kesehatannya Kemudian halalnya IUMK-nya, izin usaha industri-nya itu nanti juga melalui aplikasi ini Sehingga kemudahan-kemudahan inilah yang diberikan oleh pemerintah Untuk para pelaku usaha kita Dan harapannya dengan kemudahan diberikan ini Pelaku usaha kita semakin bersemangat Semakin bergerak untuk menumbuhkan produk-produk mereka Harapannya lagi nanti ekonomi kita semakin berkembang Meskipun ada tantangan di masa pandemi seperti ini Pak, kalau yang dari sekian banyak UMKM di HSS Yang belum mengurus perizinan itu ada beberapa persen sih? Kalau di persentase sopet Ya, memang kan bermunculan terus ya UMKM-UMKM kita ini harus bermunculan Menjamur gitu Saat ini kurang lebih ada sekitar 40an ribu lebih UMKM kita gitu Sebagian ada yang sudah berizin Sebagian ada yang Kadang mereka ingin coba-coba dulu Setahun, tidak sampai setahun Karena kurang pengalaman sesuanya Bisa kemudian tidak eksis gitu ya Tapi dengan apa namanya Dengan diberikan kemudahan-kemudahan Pas berizinan seperti ini Melalui aplikasi HSS ini Insya Allah kita yakin ke depannya nanti Para pelaku usaha juga kita semakin banyak Ini bukan HSS TV-Moborgen Terima kasih sudah menonton